Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan, para petinggi fakultas, para dosen, seluruh pegawai visual UGM, dan para tamu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya mewakili Panitia Des Visival UGM yang ke-65 menyampaikan pidato yang berjudul Ilmu Sosial dan Pandemi COVID-19 Peluang dan Tantangan Keilmuan Dalam Masyarakat Berjaring. Bapak, Ibu, kolega, dan teman-teman yang saya hormati, pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah turut membawa dampak yang sangat luas terhadap sendi-sendi kehidupan sosial dan kemanusiaan secara global, termasuk di Indonesia. Kemuncananya awal virus ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, di China, pada bulan Desember tahun yang lalu, dan menyebar secara sangat cepat ke berbagai belahan dunia, tidak hanya karena ciri virusnya sendiri, namun juga karena cepatnya mobilitas manusia di dunia dalam jejaring interkonektivitas yang kuat sebagai bentuk dari globalisasi. Per awal Oktober 2020, pada bulan ini, menurut data, lebih dari 35,2 juta warga dunia terinfeksi virus COVID-19 dan sebanyak 1 juta lebih korban meninggal dunia. Di negeri kita, di Indonesia, per 11 Oktober 2020, total jumlah korban terinfeksi sebanyak 320 ribu lebih meninggal dunia dan sebanyak 11.700 lebih atau 357 persen dan sebanyak 251 ribu lebih atau sekitar 76 persen dinyatakan sembuh. Tidak hanya membawa korban jiwa, pandemi COVID-19 juga telah membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Jejaring hubungan antara manusia di tingkat global yang tadinya bergerak cepat, kini ritmenya sedang melambat. Umat manusia sedang mencari solusi dan menata ulang hubungan antar manusia dan juga antar manusia dengan alam. Penerbangan berkurang, perayaan keabaan ditunda, pertemuan-pertemuan sosial dan keaman dibatasi, ibadah dilakukan secara online, masker digunakan di setiap rumah, serta kita diwajibkan menjaga jarak dengan lawan bicara. Kini masker dan hands sanitizer menjadi barang mutlak yang harus kita bawa keluar rumah. Kita semua mengalami langsung hal ini, dan menjadi saksi sekaligus pelaku bagaimana virus mengubah kehidupan secara mendasar, interaksi sosial, dan pola hidup kita sehari-hari. Dalam video yang akan diputar setelah pidatu saya ini, akan kita lihat bagaimana pengalaman sehari-hari Varga Fisbol, termasuk mahasiswa, berhadapan dengan pandemi. Kegiatan peringatan Dias Natalis di Fakultas Kita Tercinta ini pun dilakukan secara daring. Perayaan yang biasanya meriah dan menjadi kesempatan berkumpul dan bersilaturahmin supaya warga Fisbol secara langsung terpaksa harus disesuaikan. Kita telah menonton wayang potahi secara daring beberapa waktu yang lalu. Di minggu sebelumnya, kita juga menyaksikan secara daring pemotongan tumpeng oleh Bapak Dekan yang menandai secara resmi dimulainya kegiatan Dias Fisbol kali ini. Meskipun begitu, saya yakin bahwa hampir semua kegiatan Dias Natalis dilakukan secara daring kita secara bersama-sama untuk mensyukuri perjalanan Fisbol selama 65 tahun ini. Pidatu Dias tahun ini, Departemen Politik dan Pemerintahan mendapat peran sebagai panitia. Dalam kesempatan kali ini, saya menyampaikan refleksi pengalaman kita terkait dampak virus corona sejak Maret tahun 2020 yang lalu ketika Universitas Melarkebijakan lockdown secara penuh dan meminta kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berlangsung secara daring. Kita semua bekerja dari rumah. Beruntungnya di era sekarang ini, bekerja dari rumah lebih mudah karena perkembangan jejaring teknologi digital yang menyambungkan banyak orang ke dalam jejaring sosial baru. Ini ditunjukkan dengan meluasnya infrastruktur teknologi digital dan meluasnya akses masyarakat terhadap alat-alat digital. Kini sebagian besar orang Indonesia terhubung dengan internet dan dalam situasi pandemi ini bisa membantu kita untuk bisa berinteraksi dan bekerja dalam waktu yang sama mispun dalam ruang yang berbeda. Saya ini termasuk generasi tempoh dulu atau bisa dibilang generasi yang gap tech, gap teknologi. Saya dibaksa belajar untuk paham instrumen-instrumen baru ini. Harus terbiasa menggunakan Zoom, WebEx, ataupun Google Meet untuk kegiatan mengajar, memimpin mahasiswa, dan rapat-rapat rutin dengan kolega di Departemen. Terkadang koneksi saya atau kolega tidak jelas atau terputus, sehingga saya tidak begitu mendengar dan paham apa yang disampaikan. Hal yang sama pun juga sering dialami kolega saya. Kita sudah bicara panjang lebar, tetapi di sana tidak mendengar. Pernyataan harus diulang lagi. Kadang-kadang suara kresek-kresek atau tidak jelas, kadang-kadang ini bisa membuat frustasi dalam menggunakan teknologi, terutama untuk menjalankan tugas sehari-hari. Saya harus berhadapan dengan kenyataan bahwa saat mengajar, ada beberapa mahasiswa tidak menyalakan video, mungkin karena kuota internetnya terbatas. Saya tidak tahu juga apakah saat saya mengajar, mahasiswa memang menyimak atau justru ditinggal tidur dan melakukan aktivitas lain. Saya kira kolega lain juga menghadapi tantangan yang sama dengan saya. Ini belum lagi kelucuan-kelucuan yang sering muncul dalam mengajar secara online. Mungkin ada bapak-bapak tendik bekerja dari rumah sambil menggunakan sarung atau celana pendek, miski atasan memakai kemeja, atau juga mahasiswa lupa mematikan mikrofon dan terdengar mereka sedang ngerasani atau menggosipkan para dosennya. Miski kita menghadapi tantangan-tantangan tersebut, namun kita juga mendengar bahwa warga Visipol selama era pandemi ini justru semakin inovatif di kegiatan belajar-mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Beberapa kolega di Visipol bekerjasama dengan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan memfasilitasi pembuatan aplikasi bagi para pedagang kecil di pasar melalui situs sambilegi.com. Ini menjadi suatu solusi untuk membantu banyak warga Jogja yang takut berbelanja ke pasar dan menghindari penyebaran virus. Sementara di bidang pendidikan, saya mengikuti banyak produk-produk pembelajaran digital yang dapat menyangkau mahasiswa di mana saja dan kapan saja. Di bidang penelitian, pandemi telah mendorong kolega-konega kita untuk memaksimalkan big data dalam pendekatan baru dalam riset. Ini semua menunjukkan daya adaptasi kita dan juga menggambarkan bagaimana situasi pandemik ini telah melahirkan ide-ide baru yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Bapak, Ibu, dan kolega, serta para hadirin yang saya hormati, dalam bidatodies tahun ini, saya mewakili Departemen akan merefleksikan pengalaman kita yang telah saya sebut di atas level yang lebih abstrak dan mengkaitkannya dengan tradisi keilmuan kita. Ada tiga pertanyaan dasar yang akan menjadi fokus refleksi kami. Pertama, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap eksistensi ilmu sosial, khususnya berkaitan dengan akumulasi dan produksi pengetahuan. Kedua, apa peluang dan tantangan yang dihadapinya. Dan yang ketiga, bagaimana tren perkembangan keilmuan di masa yang akan datang. Hal pokok yang akan disampaikan di dalam bidatod ini adalah jejaring hubungan. Bahwa jejaring hubungan-hubungan sosial antara manusia di dunia makin hari makin terhubung atau terasosiasi secara komplek. Jejaring ini hanya melibatkan elemen manusia, tidak hanya melibatkan elemen manusia, namun juga elemen non-manusia. Faktor-faktor manusia sangat penting dalam jejaring ini, namun faktor non-manusia, misalnya virus dan teknologi, makin berpengaruh dalam kehidupan sosial kita. Hal ini mendorong ilmu sosial untuk lebih memberi perhatian pada terbentuknya dan berubahnya network atau jaring serta interkoneksi antara elemen manusia dan manusia dalam cara menganalisis persoalan sosial. Di ujung akhir bidatod ini, saya juga ingin menekankan bahwa pandemi COVID-19 harus bisa kita jadikan momentum tidak hanya untuk merenungkan eksistensi ilmu, namun juga membongkar batas pemilihan-pemilihan pengetahuan monodisiplin secara sempit dengan menata ulang fondasi pemikiran yang lebih multidisiplin dan interdisiplin. Dengan cara ini, ilmu sosial akan menjadi ilmu yang selalu dinamis dan terus mendorong kolaborasi yang tidak hanya ditujukan untuk akumulasi keinginan, melainkan juga untuk mendorong transformasi sosial. Bapak dan Ibu, serta kolega yang saya hormati, tradisi akumulasi pengetahuan dalam ilmu sosial setidaknya memiliki satu ciri utama, yakni empirisis. Artinya, tradisi pengumpulan pengetahuan kita lakukan di lapangan. Lapangan menjadi laboratorium sosial kita, guna menyelami kehidupan sosial, politik, subyek yang kita teliti. Kita melakukan wawancara mendalam, pengamatan, atau melakukan survei pada warga negara terkait topik yang kita tekuni. Saya misalnya banyak melakukan perjalanan ke Papua, wilayah yang menjadi perhatian saya selama tahun-tahun belakangan ini. Tradisi empiris dalam keilmuan kita kali ini dihantam oleh pandemi. Demi menjaga kesehatan dan keamanan sivitas akademika, kegiatan penelitian di lapangan dianjurkan untuk tidak dilakukan terlebih dahulu. Lantas, bagaimana tradisi akumulasi dan reproduksi pengetahuan ini dapat kita teruskan di tengah keterbatasan pandemi ini? Tradisi ilmu sosial empiris memang mengalami hambatan keras sejak pandemi. Namun bukan berarti tidak terdapat peluang bagi kita semua untuk mengembangkan ilmu. Koliga saya di Departemen Politik dan Pemerintahan menyampaikan pada saya bahwa mahasiswa S1 Angkatan 2018 yang akan memulai menulis tugas akhir, menulis skripsi, sebagian besar mengambil topik tentang pandemi. Sebagian besar lagi juga telah memikirkan metode penelitian berbasis daring seperti survei daring. Sebagian mereka juga berminat menggunakan big data sebagai strategi dalam pengumpulan dan menganalisis data untuk tugas akhir mereka. Saya yakin, tren yang sama juga dialami mahasiswa di Departemen lain di Visipol ini. Saya juga yakin, di antara dosen sendiri sudah ada yang melakukan reorientasi strategi penelitian seperti yang dilakukan para mahasiswa kita. Perkembangan teknologi dan pandemi ini memang membuat kita perlu mendefinisikan ulang apa yang disebut sebagai aspek empiris dari ilmu sosial. Kini hubungan-hubungan sosial manusia dari hari ke hari makin banyak yang dimensi, dimediasi lewat teknologi. Dulu orang berjual beli mesti bertatap muka di pasar. Sekarang hubungan jual beli dapat dilakukan tanpa tatap muka melalui pasar daring. Dulu orang berdebat tentang politik atau tentang beragam tema mengandalkan tatap muka. Kini debat dapat dilakukan lewat media sosial. Meski difasilitasi teknologi, namun esensi jual beli online tetaplah hubungan jual beli. Begitu juga dengan debat politik di media sosial yang tetap merupakan debat sosial. Saya hanya ingin menekankan bahwa media dan ruang hubungan antar manusia memang mengalami perubahan. Namun relasi sosial itu sendiri masih tetap. Dalam situasi seperti ini, ilmu sosial perlu lebih dalam lagi untuk mengamati, merekam, dan menganalisis hubungan-hubungan sosial yang dimediasi teknologi yang berjaring. Kalau dulu yang disebut sebagai data empirik itu adalah data yang kita dapatkan langsung di lapangan mulai tetap muka, kini yang disebut data empiris juga bisa meliputi data relasi-relasi sosial yang dimediasi teknologi digital. Apa yang dilakukan mahasiswa atau kita sendiri para dosen yang saya sebutkan di atas, pada dasarnya menjadi upaya untuk merespon perubahan yang ada dalam kehidupan sosial kita. Hal tersebut menggambarkan pergeseran tentang tiga hal. Pertama, upaya mendefinisikan dimensi empirisme ilmu sosial. Kedua, mengembangkan substansi atau topik penelitian yang up to date. Ketiga, mengembangkan metode alternatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Ketiga hal ini merupakan sendi-sendi transformasi karakter dalam ilmu sosial di era pandemi ini. Poin-poin ini akan saya uraikan di bawah ini. Saya akan memulai diskusi perubahan ini dengan membahas tentang perkembangan teknologi internet. Kita telah menyaksikan bagaimana internet telah menjadi kunci penting dalam mendorong perubahan sosial kontemporer yang juga mendorong inovasi kegiatan akumulasi dan reproduksi data. Sosiolog Manuel Castro telah lama menulis buku berjudul The Network Society. Inti pokok dari buku ini menegaskan bahwa kelahiran komunikasi elektronik berbasis internet telah mengubah struktur dan fondasi interaksi sosial manusia di dunia dan melahirkan apa yang ia sebut sebagai masyarakat berjaring. Dampak keberadakan internet juga telah mengubah pola ekonomi dunia yang semakin berorientasi pada pasar. Selain itu, komunikasi berbasis internet juga telah menguatkan mobilitas masyarakat yang berorientasi pada kebebasan dan demokrasi. Mobilitas ini tidak hanya dalam arti fisik, namun juga menjangkau mobilitas ide, informasi, dan pengetuaan. Castel menulis buku ini 24 tahun yang lalu. Kita harus mengakui bahwa telah banyak terjadi perkembangan mendasar sejak ia mengkonseptualisasikan gagasannya. Saat ini infrastruktur internet telah berkembang sangat pesat. Perubahan teknologi internet ini sering dianggap menjadi sarana yang memfasilitasi revolusi 4.0. Pada saat yang sama, juga telah berkembang tiga hal sekaligus. Yang pertama, meluasnya penggunaan sosial media. Kedua, penguatan keberadaan teknologi big data sebagai kode sosial. Dan yang ketiga, kelahiran teknologi aplikasi. Big data, yang sebelumnya merupakan instrumen keamanan yang digunakan oleh Pentagon, saat ini telah mengalami perluasan ke sektor privat, baik dari segi pemanfaatan dan pemilikannya. Media sosial dan aplikasi memiliki self-generating user dalam proses pengumpulan big data. Meluasnya interkoneksi antar manusia dalam masyarakat jejaring yang ditautkan melalui internet, yang sering dianggap menjadi ruang penting yang bisa mendemokratisasikan hubungan-hubungan sosial dan politik. Mereka yang optimis dengan teknologi menganggap bahwa praktek partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dianggap akan lebih mudah dilakukan melalui teknologi digital. Melalui website, blog, dan platform media sosial publik akan mampu terlibat dalam mengontrol kekuasaan yang dominan. Mereka yang optimis juga melihat bahwa kolaborasi sosial akan semakin meluas dengan teknologi internet. Meskipun internet dan teknologi digital telah membuka ruang-ruang baru untuk demokratisasi ruang publik dan mendorong pemberdayaan sosial, namun perkembangan yang terjadi beberapa waktu terakhir ini justru menunjukkan potensi masalah besar yang dibawa teknologi digital dalam masyarakat jaring. Ini misalnya bisa dilihat dari perkembangnya hoax, polarisasi politik, dan kapital yang menjadikan prinsip dan praktek demokrasi terancam. Terlepas dari sisi positif dan negatif yang dihasilkan teknologi internet pemikiran Kastel telah membantu kita untuk mengangkat lagi tentang pentingnya memahami jaring dalam tradisi keilmuan kita, apalagi di era pandemi ini. Kita telah menyaksikan bagaimana perkembangan teknologi internet telah menjadi elemen penting yang membentuk jaring masyarakat modern. Namun seperti yang akan saya sampaikan setelah ini, dinamika jaring masyarakat saat ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti virus. Dalam jaring, manusia tidak hanya terhubung dengan manusia, namun juga dengan hal-hal lain seperti virus, bakteri, internet, kendaraan, dan lain-lain. Karena itu penting bagi kita memahami bagaimana jaring terbentuk, berkembang, dan berubah. Dinamika jaring membutuhkan respon dari ilmu sosial. Ilmu sosial perlu mempertimbangkan ulang analisisnya yang terlalu fokus pada dimensi aktor dan institusi-institusi yang cenderung statis. Ilmu sosial perlu lebih dalam memahami karakter dan cara kerja jaring dengan meletakkan kata kunci interkoneksi, network, kolaborasi, dan lain sebagainya agar mampu mengelola perubahan sosial secara lebih baik. Bapak dan Ibu serta kolega yang saya hormati, di berbagai belahan dunia sebenarnya telah muncul upaya dari beragam pemikir untuk melakukan reposisi ilmu sosial. Dalam tiga dekade terakhir telah berkembang studi kolaboratif antar disiplin yang disebut sebagai Science and Technology Study, STS, yang melihat tentang pentingnya dimensi jejaring dan material teknologi dalam menjelaskan fenomena sosial. Rumpun sendiri ini mencoba memahami bagaimana masyarakat, politik, dan kebudayaan mempengaruhi pemahaman tentang apa itu sain, serta pemahaman atas kegiatan riset saintifik dan inovasi teknologi yang menyertainya. Begitu juga sebaliknya, STS juga mencoba mengeksplorasi bagaimana riset saintifik dan inovasi teknologi mempengaruhi masyarakat, politik, dan kebudayaan. STS percaya bahwa, pertama, teknologi bukan semata-mata isu teknis dan terisolasi dari konteks sosial di sekitarnya. Kedua, teknologi dan konteks di mana ia berada, yakni faktor-faktor sosial, terkait satu dengan yang lainnya. Goldman misalnya menyatakan bahwa tindakan teknologi adalah juga proses sosial. STS mulai memberikan penekanan bahwa upaya memahami relasi sosial juga perlu untuk melihat aspek material teknologi. Aspek material di sini adalah hal-hal fisik teknologi yang ada dalam masyarakat, contohnya seperti jenis jaringan internet apa yang ada, alat apa yang dimiliki, sebaran jaringan ada di mana saja, satelit apa yang dipakai, dan lain-lain. Dalam hal ini, jaringan sosial bekerja bukan karena semata ada manusianya, tapi juga karena ada material teknologinya. Tanpa adanya material teknologi seperti dicontohkan tersebut, jaringan sosial tidak akan berkembang. Ide yang dikembangkan oleh STS ini, pada prinsipnya menyatakan bahwa fokus kajian ilmu sosial perlu diletakkan pada interkoneksi antara yang sosial dan yang material dalam jaringan asosiasional. Beberapa pemikir STS, seperti John Law, Mitchell Callon, dan Bruno Latour, kemudian mengembangkan lebih jauh lagi, khususnya terkait aspek metodologis, yang disebut sebagai aktor-aktor teori, atau ANT. Pendekatan ini mendasari diri pada asumsi bahwa kehidupan sosial manusia telah berubah dari waktu ke waktu, karena perubahan dalam asosiasi dan hubungan antar elemen manusia dan non-manusia. Obyek-obyek non-manusia seperti telepon, buku, pesawat, kapal, virus, bakteri, bencana, dan lain-lain, mendefinisikan kehidupan sosial. Kita terhubung dengan obyek-obyek ini dalam sebuah jaring asosiasional. Tanpa adanya pesawat, tanpa adanya kapal, orang yang berasal dari Indonesia tidak akan bisa secara fisik berada di Eropa dan berinteraksi langsung dengan orang-orang Eropa di sana. Tanpa adanya handphone dan komputer serta internet, kita tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga dan kolega kita di luar negeri. Menurut para pemikiran ANT, faktor asosiasi antar elemen dalam jaring inilah yang menjadikan interaksi sosial bisa bekerja. Oleh karena itu, menurut ANT, semua faktor yang terlibat dalam fenomena sosial perlu dilihat setara. Manusia bukan satu-satunya agen dalam perubahan sosial. Aktivitas, relasi, dan hubungan antar manusia dipengaruhi oleh perubahan dalam elemen-elemen non-manusia. Sebaliknya, perubahan dalam elemen non-manusia juga dipengaruhi oleh tindakan dan relasi antar manusia dengan manusia. Pemikir ANT percaya bahwa elemen non-manusia juga telah menjadi agen karena telah membentuk dan menifisikan hubungan-hubungan sosial dan jaring itu sendiri. Metodologi network ini kemudian diperkuat oleh pendekatan yang lain. Teori ini menekankan bahwa komponen-komponen yang berada dalam asosiasi sosial baik itu komponen manusia maupun non-manusia bersifat dinamis dan tidak pernah stabil. Fenomena sosial adalah sebuah asosiasi yang terdiri dari elemen-elemen atau obyek-obyek yang heterogen dan dinamis. Komponen-komponen yang membentuk sebuah fenomena bisa datang dan pergi serta membentuk relasi yang baru. Menurut teori ini, ilmu sosial selama ini sering terjebak dalam melihat dunia sosial sebagai serangkaian obyek sosial yang statis. Teori ini mengilustrasikan fenomena sosial sebagai mosaik yang selalu bergerak, memiliki konfigurasi yang cair, dan terus berubah. Dalam upaya memahami fenomena sosial dan kegiatan akumulasi pengetahuan, ilmu sosial masa depan perlu memfokuskan pada bagaimana elemen-elemen manusia dan elemen-elemen non-manusia secara dinamis berasosiasi. Bapak, Ibu, dan kolega yang saya hormati. Dari paparan di atas, jelas terlihat bahwa pendekatan network mengindikasikan bahwa ilmu sosial perlu keluar dari jebakan antroposentris yang melihat relasi antar manusia sebagai satu-satunya penjelas fenomena sosial. Pandemi COVID-19 ini menunjukkan bagaimana virus menjadi aktor. Virus COVID-19 masuk dan berasosiasi dengan manusia dalam jejaring sosial saat ini. Adanya asosiasi yang melibatkan virus COVID-19 ini merubah hubungan-hubungan sosial yang telah ada selama ini. Kegiatan tatap muka banyak yang dibatasi yang menghebatkan penguatan peran elemen lain dalam hubungan sosial saat ini, yaitu teknologi digital. Dalam teori network, virus COVID-19 mengubah dunia sama seperti yang dilakukan oleh korporasi multinasional, internet, perubahan iklim, lembaga donor, negara bangsa, dan lain-lain. Meski begitu, kapasitas elemen non-manusia dalam mendorong perubahan dalam hal ini virus COVID-19 tidaklah intrinsik dalam dirinya. Elemen non-manusia ini menjadi begitu berpengaruh dalam kehidupan sosial karena adanya interkoneksi yang kuat dalam jejaring yang melibatkan manusia. Kalau jejaringnya lemah, maka pengaruh elemen non-manusia ini juga akan lemah. Misalnya, virus ini tidak akan menyebar luas dan berpengaruh besar terhadap manusia di berbagai bulan bumi kalau saja mobilitas manusia dan interkoneksi antar manusia tidak tersambung kuat seperti sekarang ini. Teori network yang telah dibahas di atas memberi petunjuk bahwa penting bagi kita untuk menata ulang hubungan-hubungan dalam jejaring sosial. Apa yang kita lakukan di era pandemi ini adalah bagian dari upaya untuk mengatur ulang hubungan-hubungan antar elemen, baik itu elemen manusia maupun non-manusia dalam berjaring sosial dan juga mengatur ulang cara kita memahami dunia. Tindakan dan kebincangan seperti menjaga jarak, protokol kesehatan, work from home, belajar jarak jauh, menguatkan daya tahan hubuh, mengembangkan vaksin, dan lain-lain. Bukan semata upaya kita menata ulang hubungan antara manusia, namun juga menata ulang hubungan kita, manusia, dengan virus. Tindakan-tindakan itu adalah upaya kita untuk memutus asosiasi virus COVID-19 dengan manusia, atau memperlemah asosiasi virus tersebut dalam jejaring sosial agar tidak berdampak destruktif terhadap kehidupan manusia. Teori network juga menegaskan bahwa alam, teknologi, dan faktor-faktor sosial bukan hal-hal yang terpisahkan secara tegas, karena elemen-elemen itu bersama-sama membentuk realitas sosial kita. Karena itulah ilmu sosial, terutama di Indonesia, perlu makin responsif terhadap hal ini. Ilmu sosial di Indonesia memang telah mengalami perkembangan signifikan, namun kita perlu lebih sensitif lagi pendalaman aspek jaring ini. Kalau kita melihat lagi, ilmu sosial di Indonesia masih cenderung didominasi oleh perspektif yang memfokuskan diri pada dimensi antropocentris yang ditunjukkan dengan analisis faktor aktor, kelembagaan, dan relasi antar aktor. Network atau jaring belum banyak menjadi obyek kajian atau bahkan metodologi berpikir dalam ilmu sosial. Padahal, faktor jaring telah berperan besar dalam perubahan dunia saat ini. Kita perlu lebih dalam lagi melihat bagaimana jaring terbentuk, berkembang, dan berubah. Lebih spesifik lagi, bagaimana melihat asosiasi antara elemen-elemen yang ada, baik manusia maupun non-manusia, bertemu, bertransformasi, dan terputus dari jaring serta bagaimana dampaknya. Bapak, Ibu, dan para kolega yang saya hormati, selain menekan kepada pentingnya ilmu sosial memperluas fokus kajian pada jaring sosial, aspek ontologi ilmu sosial terkait juga dengan aspek epistemiologi, yaitu metode atau cara produksi pengetahuan. Kuatnya jaringan, secara praktis, juga mendorong kita untuk terus-menerus mendorong kolaborasi dalam bentuk kajian lintas disiplin. Kolaborasi sangat sentral, mengingat fenomena sosial selalu melibatkan elemen-elemen manusia dan non-manusia, sebagaimana yang telah saya sampaikan di atas. Ilmuwan sosial perlu mengembangkan kerjasama produksi pengetahuan dengan bidang-bidang lain seperti teknik, geografi, geologi, kedokteran, epidemiologi, virologi, dan lain-lain. Dengan cara semacam ini, diharapkan ilmu sosial akan lebih sensitif terhadap aspek-aspek material yang mempengaruhi perubahan sosial. Dalam hemat saya, melalui cara-cara kerja produksi pengetahuan yang multidisiplin, kolaboratif, dan jejaring justru akan menjadikan ilmu sosial makin relevan dalam perkembangan zaman. Selain itu, ilmu sosial juga perlu lebih adaptif terhadap penggunaan teknologi digital yang memungkinkan lahirnya metode analisis data yang relatif lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat yang makin terkoneksi. Model kerja semacam ini juga akan memperkuat elemen ilmu sosial yang selama ini ada, yaitu kritis, reflektif, dan inovatif. Melalui reorientasi ini, ilmu sosial akan lebih tajam dalam memberi makna kritis terhadap apa yang sedang terjadi. Ilmu sosial akan lebih banyak membantu menyediakan cara berpikir untuk masyarakat agar lebih kapasitas reflektif yang kuat untuk melihat apa yang berubah dan apa yang perlu dilakukan. Di sinilah elemen ketiga yaitu inovasi sosial jadi penting sebagai warna untuk mendorong perubahan sosial. Bapak, Ibu, dan para diri saya hormati, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan ulang bahwa dunia yang makin terkoneksi ini adalah sebuah realitas sejarah yang sedang kita tulis bersama. Kita semua adalah saksi sekaligus pelaku dalam sejarah ini. Kita semua menjadi bagian dari dunia yang sedang bergerak. Meski demikian, koneksi, dan jaring ini juga telah melahirkan tantangan-tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pandemi COVID-19 memberikan kesempatan kepada kita semua bahwa upaya untuk memahami fenomena sosial secara lebih holistik menjadi tidak terelakkan lagi. Ilmu sosial dan ilmuwan sosial harus menjadi garda terdepan untuk mendorong perubahan sosial yang lebih baik dengan memanfaatkan kapasitas kritis, reflektif, dan inovatif. Sistem pengetahuan kita perlu ditetak ulang yang didasarkan pada pemikiran yang interdisiplin yang diharapkan akan bisa membongkar pemilihan-pemilihan pengetahuan yang sempit. Semua hal ini bisa dilakukan apabila ilmu sosial membuka diri untuk lebih kolaboratif dan terbuka terhadap disiplin lain. Akhir kata, saya mengucapkan selamat hari jadi ke-65 untuk fakultas kita yang tercinta. Semoga Ramad Tuhan selalu bersama FISPOL dan selalu memberi kesuksesan bersama bagi kita semua. Semoga Tuhan selalu memberikan kepada kita kesehatan di mana kita berada dan kita bisa berkarya dengan lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.